Jaksa penuntut umum menuntut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan hukuman penjara 12 tahun atas tuduhan korupsi dan gratifikasi. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada hari Jumat 28 Juni. Selain itu, Jaksa juga meminta agar SYL dikenakan denda sebesar 500 juta rupiah. SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 44,269 miliar rupiah dan ditambah 30 ribu dolar Amerika Serikat. Dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda SYL dapat disita dan dilelang Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Meskipun begitu, SYL mengklaim telah berkontribusi untuk negara di atas 2.400 triliun per tahun. Dia mempertanyakan jika perjalanan dinas yang dilakukannya disebut Jaksa untuk kepentingan pribadi. Menurut Jaksa, SYL terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 12 Huruf E Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jungto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni SYL dinilai tidak berterus terang atau berpelit-pelit dalam memberi keterangan dan perbuatannya selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. Sementara itu, hal-hal yang meringankan tuntutan ialah SYL telah berusia lanjut, yakni 69 tahun pada saat ini. Tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya akan menyampaikan semua yang saya paham tentang matura, tentang seperti apa yang terjadi di Kementan. Semua yang dilakukan di Kementan dengan nilai Rp404 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas Rp2.400.000.000, di atas Rp2.400.000.000 yang kau cari sama saya Rp44.000.000.000 selama 4 tahun.